hai oke teman-teman semua kali kita main bus simulator ID lagi dan ya kita bakalan ngebahas um tentang update-an lagi yaitu mode pariwisata nih karena udah lama banget kita nggak bahasin tentang mode pariwisata ini karena udah sekitar berapa bulan ya udah hampir 11 bulan busitnya belum update dan mode pariwisata yang kita tunggu-tunggu itu belum rilis juga gitu coy nah seperti kita tahu bahwa busit ini udah 10 bulan lebih akan belum update-nya seharusnya kita udah bosen banget coy nah sebelumnya tapi kita sebelum bahas lebih lanjut pastikan dulu kalian subscribe dulu coy bantu tembusin 300.000 subscriber coi makasih banyak udah tembus 274 dah widi mantep banget kita tembusin ya 300.000 di tahun ini coi kalau udah subscribe makasih banyak kita isi band kita isi solar dulu ya bahan bakar dulu nih Oke kita masukin nah sebelumnya ini kita kok busnya kayak gitu banget ya mantep Coy ini tuh busnya pakai mod gitu untuk link modnya kalian bisa cek aja ada di deskripsi video Coy ini gue share juga mod code apa ya kode obb deh jadi ikutan mod obb jadi udah nyatu di obb ini coy nah kita isi lu bahan bakarnya berapa nih 33 liter aja Coy ngasih banyak-banyak nah jadi mode pariwisata gitu mode pariwisata ini memang beneran udah bakalan ada di versi 3.7 ya coy jadi botol nanti yang bilang itu enggak bakalan ada ini tuh ada Coy karena memang dari pihak maleo-nya langsung yang udah bilang bahwa mode pariwisata ini bakalan dirilisin di versi 3.7 gitu kalian ini juga reviewnya udah-udah review mode pariwisata di busit 3.7 udah ada Coy jadi memang beneran ada nah bedanya sama mode biasa itu apa gitu gini Coy nih kalau mode narik nih kayak gini nih penumpangnya di pinggir jalan bajunya beda-beda sedangkan pariwisata itu dia kayak kalian misalnya lagi study tour nih kalian study tour ya tahu lah kalian study tour kayak mana Coy gitu lah ya kan kalian study tour ya kalian jalan-jalan biasanya itu bajunya pada sama semua kembaran Coy karena memang kan study tour dan biasanya tuh di sekolah gitu anak-anak sekolah atau kadang komplek-komplek gitu kan di perumahan-perumahan gitu jadi gitu Coy apa namanya sistem atau yang dimaksud dari mode pariwisata itu sendiri Coy jadi kalau yang nanyain bang kapan rilisnya kita belum tahu Coy tapi yang jelas ini bakalan dirilis di versi 3.7 ini Coy jadi buat kalian nggak sabar nungguin tenang aja Coy udah mau setahun ya kan nggak mungkin sampai setahun lebih gitu banyak yang bilang mungkin Juni nanti atau gimana kita nggak tahu Coy karena di bulan ini bulan Mei ini udah 11 bulan gitu Coy dan di bulan Juni ini nanti tepat setahun gitu kalau sampai lebih setahun lagi kita gimana ya Coy kita udah bener-bener udah bosen lah itu Coy semoga aja pihak maleonya juga ngerti in kita dan nggak ngelupain kita para player-playernya ini Coy karena memang main busit ini udah mulai bosen Coy karena fiturnya itu-itu aja dan mode-modenya itu udah ngebosenin banget Coy kita lihat aja nanti kedepannya Apakah busit ini masih bakal digerakin lagi sama pihak maleo atau enggak setidaknya kalau memang udah nggak di update lagi nggak usah dibuat review gitu Coy supaya kita nggak nungguin ini asli Coy udah berapa bulan lebih gitu biasa kalau setelah review itu update-nya nggak lama lagi Coy ini update-nya setelah review masih bener-bener lama banget gitu serasa kayak udah nunggu gitu kok biasanya kan kalau kita udah di review udah seneng gitu wuh ini pas bener lagi nih update-nya eh taunya di versi 3.7 ini udah di review tapi masih lama aja update-nya Coy kita nggak tahu deh gimana sistem dari pihak maleo yang sekarang Apakah mereka bener-bener full kerjaan karena buat game baru juga kita nggak tahu Coy karena gabut banget gitu juga yang busit aja belum dituntasin sampai bener-bener maksimal tapi mereka udah buat game baru yaitu cdo cdo ini car driving online dan ya ini nggak tahu nantinya bakalan siapa yang lebih cepet rilis busit versi 3.7 atau cdo ini sendiri cek karena cdo ini salah satu game yang ditunggu-tunggu juga itu oleh banyak orang dan ini salah satu gebrakan pihak maleo untuk di maleo dikenal seluruh dunia nah gitu sedangkan kalau dia sistemnya itu internasional juga karena kan kalau busit ini nasional gitu hanya untuk Indonesia aja gitu nih fiturnya bener-bener Indonesia mapnya Indonesia supaya Indonesia dikenal orang aja sedangkan kalau cdo ini dia sistemnya internasional dan bahasanya juga bahasa Inggris car driving online gitu kan dari situ udah kelihatan berarti ini memang untuk dibuat kelihatan internasional supaya orang-orang kenal sama maleo coy memang maleo ini salah satu developer game yang sangat bagus di Indonesia gitu tapi nggak tahu nanti kalau di di kalau buat game yang luar negeri apakah game dari pihak maleo ini bakalan bisa naik atau enggak kita nggak tahu kita lihat aja gitu harapannya sih ya bisa naik juga lah gitu supaya busit juga nantinya makin ramai gitu ya kan ini juga salah satu gebrakan dari pihak maleo yang ngebuat game kayak gituan coy jadi nggak tahu juga nanti kita lihat aja apakah memang si busit ini bakalan kalah saing sama cdo kita nggak tahu ya yang jelas kita masih nungguin mode-mode barunya itu salah satunya mode pariwisata yang katanya bakalan dirilis di versi 2.7 ini coy karena jangan gitu lah ya kita udah nungguin banget nih mode pariwisata nih waduh semoga aja beneran dibuatin di tahun ini loh jangan sampai lewat lagi lah 2022 ini udah pertengahan tahun dan ini udah cukup lama banget coy apalagi kalau nunggu sampai 2023 Wah gila sih nggak tahu lagi coi harus gimana gitu banyak banget soalnya udahan yang berhenti gitu teman-teman gue juga udah banyak banget yang dulunya rajin atik aktif di busit dan sekarang udah nggak aktif sama sekali lagi coy dan ini seharusnya pihak maleo juga peka gitu supaya mereka bisa ngeupdate gamenya lebih cepet gitu coy nggak tahu nanti ini apakah bakalan rilis cdo duluan atau malah busit duluan gitu apakah busit lama update karena cdo mungkin nanti banyak orang yang jadi nggak suka sama pihak maleo gitu kenapa ngutamain game baru bukannya game lamanya yang makin dikembangin gitu karena kan busit ini yang paling banyak diminati oleh orang-orang gitu downloadnya kalau nggak salah udah puluhan juta coy dan ini sangat tinggi sih nilai puluhan juta download di Playstore itu dan udah mencapai bintang 4 di Playstore itu sulit mencapai ke situ sayang banget kalau nggak dikembangin sama pihak maleo dan malah ngebuat game baru gitu sebenarnya nggak masalah buat game baru tapi game lama jangan dilupakan dan harus tetap diutamakan coi apalagi gamenya viral gitu kecuali gamenya yang main nggak ada nggak masalah coi ini yang main puluhan juta orang dan ya kasihan gitu yang puluhan juta orang yang nunggu update-an busit taunya malah ngebuat utamain game barunya gitu karena game barunya belum tentu banyak dimainin sama orang gitu kan mirisnya kayak gitu tapi yaudahlah kita tengok aja nggak apa-apa aja mau gimana pihak maleo senengnya aja coi tuh kita olengin dulu wede jadi untuk bahasan kita kayak gini untuk mode pariwisata kita kita tungguin aja semoga aja memang beneran di-update dalam waktu dekat ini Coy karena kita juga udah nungguin dan ya sangat lama lo gitu Coy dan kalau bisa dibilang bosen ya udah bosen banget Coy main busit ini cuman ya mau gimana lagi Coy kita juga content creator busit dan ya kita harus selalu upload juga Coy jadi bantu subscribe tembusin 300.000 subscriber karena kita tiap hari bakalan selalu online main busit gitu Coy kita bakalan share-share mod-mod terbaru dan juga update-an update-an terkeren di busit setiap harinya Coy nah ini kita parkir dulu di sini mantap sekitar yang tangan tangan Ops gak bisa keluar drivernya Oke kita mundurin Ops bisa Coy bisa ya ini agak-agak ekstrim nih dia turunnya di sini nah kita udah masuk disininya nah teman-teman jadi video kita sampai sini aja jangan lupa kalian like dan share teman-teman kalian saya makasih banyak semuanya yang menonton sampai habis dan sampai jumpa di video-video berikutnya